Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengevaluasi penampilan tim nasenior Indonesia usai kalah 0-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada Kamis malam kemarin. Erick mengakui beberapa kesalahan dilakukan pemain Indonesia sehingga berbuah gol untuk Irak. Untuk lawan Filipin, tapi kembali saya yakin Filipin yang sekarang juga berbeda dengan Filipin yang kemarin-kemarin karena ketua umumnya baru. Ketua umumnya menyampaikan saya juga ingin seperti Indonesia. Jadi saya melihat, jangan melihat Filipin ini tim yang kita anggap rendah kita bisa mudah seperti sebelum-sebelumnya gitu. Skor kita sama Filipin sebelumnya 1-1. Artinya untuk pertandingan di Indonesia tanggal 11 kita harus benar-benar memaksimalkan poin yang hari ini hilang. Dan hari ini kita bisa lihat kan kita memang kalah karena kita sendiri. Ya kalau saya lihat Irak bermain baik tapi kita beberapa kali kesalahan diri kita sendiri. Dan saya berharap nanti Coach Sintayong, pemain untuk evaluasi karena kembali momennya masih ada. Masih ada 3 poin yang harus kita pastikan supaya kita masuk ke kualifikasi Piala Dunia RON 3 RON 3 Terima kasih telah menonton!